Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua menyampaikan kondisi kesehatan Lukas NMB memburuk lantaran didiagnosa mengalami kebocoran ginjal. Menurut anggota Tim Hukum Gubernur Papua, Stephanus Roy Renning, hal tersebut dipastikan usai adanya hasil pemeriksaan sampel urin dan darah Lukas NMB yang dikirim ke laboratorium di Singapura. Roy menyebut akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna membicarakan masalah kesehatan Lukas NMB. Guna memantau kondisi kesehatannya, Lukas akan terus didampingi dokter pribadinya. Roy menyebut kondisi kesehatan Lukas menurun, usai KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus gratifikasi. Roy juga menyampaikan solusi terbaik yakni memberikan akses bagi Lukas untuk melakukan pengobatan di Singapura. 2014 Roy juga menyampaikan solusi terbaik에서 utamaasi terbaik hungulannya. Roy juga menyampaikan solusi terbaik yakni women yang keliru tersebut. Cs bonsh klimas